Halo guys, kembali lagi di channel ini Kali ini kita akan membahas Seputar organisasi olahraga Yang dikenal sebagai Persaudaran Setia Hati Terate Atau disingkat PSHT atau SH Terate Oke, sebelum kita mulai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan mari kita mulai Seputar profilnya ya guys Jadi Organisasi olahraga ini Diinisiasi oleh Kiajar Arjo Otomo Pada tahun 1922 Dan kemudian disepakati Namanya menjadi Persaudaran Setia Hati Terate Di Kongres Pertamanya di Madiun Pada tahun 48 PSHT Memerupakan organisasi pencaksilat yang tergabung Dan salah satu yang terus menjadikan Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Pada 18 Mei 1948 Saat ini PSHT diikuti sekitar 7 juta anggota Memiliki cabang di 236 kabupaten Kota di Indonesia 10 komisariat di Pudukulang Tinggi Dan 10 komisariat luar negeri Di Malaysia Belanda, Rusia Timur Leste, Hongkong Korea Selatan, Jepang, Belgia, dan Perancis Awal mulas Sejarah Setia Hati Di tahun 1903 Ke Ageng Ngabehi Suro Diwirio Meletakkan dasar Gaya pencaksilat setia hati Di kampung tambak Grinsing, Curabaya Sebelumnya gaya silat ini Ia namai Joyo Gendilo Cipto Mulio Dengan sistem persaudaraan Yang dinamai Sedulur Tunggal Ketcher Ia pindah ke Madiun Pada tahun 1917 Dan menjadikan persaudaraan Setia Hati Di Minongo Madiun Awal mula PSHT Pada tahun 1922 Di Kihajar Aryo Utomo Salah satu pengikut Aliran pencaksilat setia hati Yang berasal dari Pilang Bango Minta izin kepada Ki Ageng Ngabehi Suro Diwirio Untuk mendirikan Pusat pendidikan pencaksilat Dengan aliran setia hati Ini dilatar belakangi Keadaan saat itu Dimana ilmu pencaksilat Hanya diajarkan kepada Mereka yang memiliki Status bangsawan Seperti Bupati Budana Atau masyarakat bangsawan Yang memiliki gelar aden Sehingga Ki Haryo Utomo Perniat agar Ilmu pencaksilat ini Bisa dipelajari oleh Rakyat jelata Yang pejuang Perintis kemerdekaan Ki Ageng Ngabehi Suro Diwirio Dianggap Dianggap Pemukaan Pemukaan S.H.P.S.C. Sebagai Sebuah penyelatan Sehingga S.H.P.S.C. Dianggap S.H.P.M. Murtad Kalau P.A.P.M. Mendukung Pemurnian Aliran Seti hati Yang mungkin Tergabung Tergabung Dalam S.H.P.M. Panti Selain itu Adanya Tempat latihan Ini Dianggap Oleh Pemerintah Kolonial Belanda Sebagai Sarana Untuk Melawan Pemerintah Kolonial Sehingga Ki Hari Utama Ditangkap Dan Menjalani Hukuman Pembuangan Belanda Di Jember Cipinang Dan Padang Panjang S.H.P.S.C. Ini Sistem Perguruan Di mana Guru Di tempat Kampai Tinggal Tertinggi Sebagai Patron Perguruan Sistem Dikan Inilah Yang Menjadi Jika Begap Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 1942 Salah Seorang Murid Ki Hajar Haryo Utama Yang Bernama Suratno Surang Pati Mengganti Nama S.H.P.S.C. Menjadi Setia Hati Terate Perubahan Ini Lalu Disepakati Saat Kongres Pertama Yang Diadakan Di rumah Ki Hajar Haryo Utama Di Madiun Pada Tahun 1948 Pihak S.H.T. Lalu Mengubah Diri Dari Sistem Yang Berbentuk Perguruan Menjadi Sistem Perbentuk Persaudaraan Untuk Mendukung Konsep Demokratisasi Organisasi Namun Konsepsi Dan Tradisi Sistem Perguruan Masih Tetap Dilanjikan Selanjutnya PSHT Semakin Berkembang Setelah Mas Irshad Salah Satu Murid Ki Hajar Hari Utama Menjadi Ketua Dan Memperkenalkan 96 Dasar Jurus 1-4 Jurus Belati Dan Jurus Toya Jurus Perguruan Juga diperbarui Elemas Imam Kusopangan Untuk Membedakan Diri Dari Jurus Jurus Joyo Gendilo Cipta Mulio Milik S.H.W. Nongo Atau Sekarang Dikenal Dengan Setia Hati Pante Pucuk Kepimpinan Di PSHT Berganti-ganti Seiring Waktu Setelah Wafatnya Ki Hajar Utama Pada Tanggal 12 April 1952 Ketua Dijabat Oleh Sutomo Mangku Joyo Yang merupakan Karyawan BRI Setelah Sutomo Dipindahkan Ke Surabaya Ketua Dijabat Oleh Mas Irishat Pada Dekade 1960-an Mas Irishat Pindah Ke Bandung Dan Kepimpinan PSHT Diserahkan Kepada Mas Santoso Kartoat Mojo Setelah Itu Terjadi Pergolakan Tahun 1965 Sehingga Ketua Kembali Dijabat Oleh Sutomo Mangku Joyo Hingga Tahun 1974 Pada Mas Jabatan Kedua Ini PSHT Membuka Beberapa Cabang Di Magetan Surabaya Mojokerto Yogyakarta Dan Solo Tahun 1974 Diadakan Kongres Di Madin Yang Memutuskan Mas Imam Koso Pangat Dikenal Dengan Julukan Pandita W.S. Kuning Sebagai Ketua Pusat Tiga Tahun Berikutnya Diadakan Kongres Kembali Dan Menghasilkan Nama Badini Sebagai Ketua Selanjutnya Pada Masa Ini Organisasi Mengalami Masalah Keuangan Sehingga Salah Satu Pendaikannya Yang Bernama Tarmiji Budi Harsona Keluar Dengan Solusi Kontroversial Yaitu Mengubah Sistem Pembayaran Pengesahan Warga Dari Menggunakan Uang Logam Lama Ketangan Atau Benggolan Menjadi Uang Logam Yang Berlaku Baik Rupiah Maupun Yang Lainnya Seperti Dollar Ringgit Atau Ria Agar Dapat Membantu Keuangan Organisasi Sebelumnya Uang Ketangan Dan Banggolan Didapat Dengan Cara Membeli Dari Istri Kiharyo Utomo Inem Sekaligus Sebagai Bentuk Terima kasih Organisasi Untuk Membantu Keluarga Kiharyo Utomo Tarmiji Meyakinkan Pada Semua Pihak Yang Mempertanyakan Usuk Tersebut Karena PSAT Sudah Berubah Menjadi Organisasi Modern Yang Menjadi Milik Anggota Bukan Perorangan Lagi Dan Untuk Membantu Keluarga Kiharyo Utomo Sudah Dipersiapkan Solusi Lain Pada Tahun 1981 Tarmiji Budi Harsono Diangkat Sebagai Ketua Pada Tahuni 2000 Kongres Diadakan Kembali Dengan Menjadikan Kembali Tarmiji Budi Harsono Sebagai Ketua Dan Dilengkapi Dengan 9 Toko Lainnya Sebagai Dewan Pusat Atau Yang Dikenal Sebagai Nawa Pandita Saat Ini Ketua Pusat PSAT Diabat Oleh Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik SH MSC